Pemirsa berkaitan dengan informasi kami yang terakhir Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang tergolong darurat narkoba. Berdasarkan data diketahui penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat mencapai 1,28 persen atau 950 ribu jiwa. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menyasar ke berbagai kalangan, yakni pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum. Untuk menanggulangi peredaran narkoba khususnya di Jawa Barat, salah satunya dengan memberikan pembekalan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada masyarakat luas, khususnya kepada kaum milenial. Dalam webinar peringatan Hari Ulang Tahun Resimen Mahasiswa Mahawarman ke-62 yang dihadiri oleh Rektor UNPAS sekaligus dan Menua Mahawarman Jawa Barat, Profesor Edi Yusuf dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Paul Beni Gunawan, diberikan juga pemahaman akan bahaya narkoba diberikan kepada seluruh anggota Mahawarman terkait P4GM, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena itu tentu kita harus terus-terusan masih melawannya juga. Kepala BNN Jawa Barat, Brigjen Paul Beni Gunawan berharap, para peserta webinar dapat menjadi pionir atau sebagai kepanjangan tangan BNN di lapangan untuk memberikan edukasi, pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab tanpa dukungan dari masyarakat, BNN tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sebesar 1,80 persen. Angka ini apabila kita kalikan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang notabene 48 juta, maka 950 ribu penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Dari data diketahui penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat mencapai 1,28 persen atau 950 ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dalam darurat narkoba. Diharapkan semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas narkoba.